Intro Selamat sore semuanya, kembali lagi dalam acara Vitamin Sore CFHC IPE edisi keempat. Vitamin Sore kali ini akan membahas tentang 101 How to Communicate atau bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Pada Vitamin Sore kali ini, kita kehadiran narasumber yaitu Prof. Dr. Randa Raden Ajeng Yayi Suryo Praban dari MSI PhD. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Prof. Yayi. Selamat sore emak. Bagaimana kebanyakan hari ini? Baik, sehat? Mbaknya juga sehat? Alhamdulillah sehat. Cerah sekali Prof hari ini, kira-kira terinspirasi dari mana ini? Ya, supaya bisa semangat tiap hari. Oh ya, baik-baik. Sebelumnya, perkenalkan saya Syifa, asisten koordinator tahun 4 CFHC IPE yang akan menjadi moderator pada diskusi Vitamin Sore hari ini. Vitamin Sore edisi 4 akan membahas mengenai berbagai topik mengenai komunikasi yang efektif, cara bicara dengan jelas dan persuasif, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, serta tips and trick bagaimana berkomunikasi dengan keluarga mitra CFHC IPE. Baik, Prof, masuk ke pembahasan pertama, sebenarnya komunikasi yang efektif itu apa dan mengapa kita penting untuk melakukannya? Ya, yang disebutkan komunikasi efektif itu kalau yang mengirimkan pesan, pesannya itu sampai sesuai yang diharapkan, dan yang menerima pesan itu menerima utuh sesuai yang diharapkan oleh pengirim, serta yang paling bagus adalah si penerima itu juga memberikan umpan balik bahwa pesannya itu sudah diterima selalu utuh, sehingga komunikasi efektif itu sebisanya adalah ada dialog. Ya, jadi tidak hanya satu arah gitu ya. Jadi, kalau saya bilang sama Mbak Siva gitu ya, oh Mbak Siva itu asisten yang tahun keempat ya? Iya gitu kan, kemudian oh jadi selama ini ngapain aja gitu kan, terus Mbak Siva menjawab gitu kan, bla 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 bla, oh termasuk ini ya, jadi saya mendengarkan juga, akan kelihatan bahwa saya juga mendengarkan, tapi saya juga memberikan umpan balik pada yang mengirimkan pesan. Jadi, kalau tidak hanya begini, oh nanti acara CFHC atau kuliah CFHC yang kelima itu dipindah ya gitu, belum tahu nih dipindah mau kemana gitu ya. Jadi, komunikasinya kita kalau bilang kalau anak-anak dulu miskom ya, saya nggak tahu istilah anak sekarang apa ya kalau miskom. Masih sama, miskom gitu ya. Karena nggak mau nanya gitu kan, harusnya kan pesan ini disampaikan, harusnya kemudian kita bertanya apakah pesan yang saya sampaikan tadi sudah benar-benar diterima dengan baik atau tidak gitu. Nah, itu efektif. Ternyata komunikasi itu tidak hanya sekedar bicara ya Prof ya, ada poin-poin yang perlu diperhatikan. Nah, kira-kira apa nih yang harus diperhatikan lebih kepada, terutama kepada mahasiswa CFHC yang ke keluarga mitra Prof di desa-desa? Ya, yang pertama adalah kalau komunikasi dasar itu sebenarnya tiga keterampilan utama sih. Yang pertama justru mendengarkan, bukan berbicaranya gitu ya. Mendengarkan, kemudian berbicara, baru sesudah itu juga penguasaan bahasa non-verbal. Ya, yang menjadi apa namanya perhatian teman-teman yang CFHC di sini, terutama yang bukan berdasar dari Jogja, ya sebaiknya memang memahami dulu orang Jogja itu seperti apa. Meskipun di Yogyakarta ini sudah mix juga ya, banyak pendatang, banyak yang canggurang juga ya, jadi keluarga mitra itu kan tinggal di Jogja, ya kan? Jadi kita harus paham, tidak perlu harus bahasa Jawa gitu ya. Kalaupun mau belajar bahasa Jawa lebih bagus, tetapi tidak harus. Yang penting pada saat kita dengan keluarga mitra itu, jangan kita ngomong terus sendiri gitu ya, tapi kalau kita memang berusaha mengenal gitu ya, memperkenalkan diri dulu, saya siapa, saya berasal dari mana, mungkin juga, mohon maaf ini, saya bukan dari Jogja, barangkali nanti kalau ada bahasa saya, ya jadi berusaha, ya kalau corot Jawa ini sebetulnya, merendahkan diri sedikit gitu ya, jadi supaya keluarga mitra itu juga memberikan respect pada kalian semua gitu ya. Jadi kita, kalau kita pengen dirumati, mestinya kita juga menghormati. Dan karena kita yang datang, ya berarti kita jangan terus langsung. Saya ini dari FKK MK, kemudian kami punya tugas ini-ini, belum sempat kenalan, sudah ngomong dritil gitu, nah itu ngomong dritil itu apa? Ngomong yang terus-menerus. Nah, tapi masih sering ditemui nih Prof di mahasiswa kita, bahwa mereka itu kurang bridging atau engagement-nya itu belum dapat ke keluarga mitra. Karena mereka masih berfokus kepada tugas, harus menyampaikan tentang kesehatan, jadi belum ada trust mungkin. Nah, bagaimana cara membangun trust itu kepada keluarga? Ya, sebetulnya ini sama yang harus kalian lakukan, terutama yang di kedokteran dan di keperawatan. Jadi, pada saat kita melakukan anamnesis, itu kan kita perlu pendekatan dulu, kan? Siapa kita itu kita memperkenalkan diri, kemudian berusaha untuk, jangan to the point, apalagi karena ini kan bukan di dalam ruang praktek ya, di rumahnya, gitu ya. Sehingga memang perlu perkenalan, kemudian memahami dulu, ya kalau kayak kita datang ke tempat teman gitu ya, kita kan berusaha untuk berkenalan dulu, baru sesudah itu kita menyampaikan tugasnya. Makanya, memang harus dedikasi waktu. Nggak bisa terus keburu-buru, Pak, ini saya cuma punya waktu setengah jam lah, ya yang butuh itu siapa, gitu ya. Dan yang kedua adalah, pahamilah ini mungkin yang esensinya adalah di sini, bahwa melakukan CFHC itu jangan hanya sebagai tugas mata kuliah atau tugas sekolah saja, tapi itu adalah pengambilan pengalaman yang sangat berharga buat kalian nantinya. Kalian nanti misalnya, sebagai dokter kususmas, atau sebagai petugas kesehatan di lapangan, kalian betul-betul harus tahu masyarakat di sekitar itu. Nah, CFHC ini adalah kesempatan yang emas, kalau menurut saya, kalian kan di tengah kesibukan, kalian diberi kesempatan untuk berkenalan dengan keluarga, diberi kesempatan untuk belajar tentang mereka, gitu ya. Jadi, perlu dipahami bahwa ini bukan sekedar pelengkapan, kelengkapan mata kuliah, ya. Ini adalah proses pendewasaan kalian, pembelajaran kalian selama di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Jadi, ini adalah kesempatan emas, Anda belajar bermasyarakat. Jadi, itu yang mungkin, supaya mereka punya engagement tadi ya, Mbaknya. Karena selama kita hanya berpikir bahwa itu tugas yang harus diselesaikan, ya sudah, berhenti. Ya kan? Dan itu akan cepat lupa. Sementara kalau Anda pencoba untuk berkenalan, eh, siapa tahu itu menjadi networking, gitu ya. Ya, karena mungkin Bapaknya ini adalah seorang petugas yang barangkali di masa depan, kalian enggak tahu ya. Ternyata, oh, iya deh saya menghubungi Pak ini ya. Kemudian, ternyata karena Anda sudah berkenalan baik, oh ya, Mas, nanti tak bantu, gitu loh. Bukan kita terus pamreng ya, nantinya terus Anda itu ya. Enggak, tetapi saya kira, cobalah untuk merasakan bahwa CFHC ini bukan beban, tapi justru Anda diberi kesempatan. Jadi, pikirannya itu dibaliklah. Ternyata CFHC itu sebenarnya memberikan keluarga mitra juga kepada mahasiswa sebagai kesempatan untuk belajar. Tidak hanya berkomunikasi, tapi juga mengenal budaya. Mengenal budaya, mengenal orang, mengenal masyarakat. Karena kan nanti juga ada kerjasama juga dengan tim yang lain, kan? Kemudian mereka harus mempunyai kegiatan di lapangan. Karena pekerjaan kalian nanti juga begitu ya. Kita harus ada perkenalan dengan orang yang baru, kemudian harus ada networking, dan kemudian juga harus mengenal orang lain. Itu nanti yang akan kalian jumpai pada saat Anda sudah mulai menjalani profesi. Tapi nih, Prof, gimana kalau kita menemui keluarga yang kadang-kadang memang dari awal itu takut, kitanya juga jadi tanya mau jadi kikuk, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita rasa bisa tersinggung nih kalau ditanyakan. Kadang-kadang di CFHC kita belajar bahwa ada pertanyaan tentang status ekonomi dan lain-lain. Itu kira-kira bagaimana cara menanyakan yang baik? Ya, yang pertama tadi ya memang harusnya mengenal dulu ya. Jadi kalian ke rumah mitra itu jangan langsung tanya kalau menurut saya. Berkenalan dulu. Berkenalan dulu, mencoba untuk mengenal dan mencoba untuk menjelaskan tujuan pembelajaran CFHC itu secara sederhana pada keluarga mitra. Ya, bapak-bapak saya ke sini mengganggu sedikit bapak-ibu itu bahwa saya harus belajar, tetapi saya juga berusaha untuk membantu karena Fakultas Kedokteran juga ini kan juga membantu programnya. Dinas Kesehatan juga sepemahaman saya dulu ya. Jadi sehingga memang hari pertama itu kenalan. Nanti baru hari kedua, baru kita mulai bertanya. Jadi ya ini sama dengan kebetulan saya juga mengajar di metodologi dan di kualitatif ya untuk in-depth interview itu. Kan kita tidak boleh langsung bertanya memang. Kita harus tanya yang general dulu, berusaha mengenal. Oh, tiba-tiba kita tanya berapa jumlah uang yang ibu keluarkan itu ya nggak enak gitu. Jadi ya memang untuk pertanyaan-pertanyaan yang agak sensitif dan sangat personal, itu ditanyakan yang agak nanti. Kalau kita sudah mengenal dengan baik, baru kita menanyakan. Insya Allah kalau kita sudah menanyakan, sudah berkenalan dengan baik, beliau-beliau juga akan menjawab dengan baik juga ya. Ya, karena di dalam, kalau di dalam penelitian kualitatif ini ya mbak, itu memang sebagian dari informan ataupun nanti calon yang akan kita tanya itu tahu-tahu kita dari kesehatan, wah saya itu nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi kita tidak boleh kemudian begini ibu, saya itu memang akan tanya-tanya dan kita juga mau belajar gitu ya. Jadi sama-sama belajar gitu ya. Jadi ini teman-teman juga bisa bilang begitu, duh ini mbaknya ini calon dokter ya gitu ya. Saya nanti kalau ditanya, nggak tahu loh bu. Kami itu ke sini, tapi kami juga belajar bu. Jadi kami sama-sama belajar, kami perlu masukkan atau informasi dari ibu yang itu sangat penting bagi kita semua sebetulnya gitu. Jadi meyakinkan bahwa informasi yang diberikan itu tidak hanya juga untuk mengisi kelengkapan tugasnya mahasiswa saja, tetapi juga untuk sebetulnya bermanfaat juga di masa mendatang gitu. Karena kan sejauh yang sepemahaman saya memang ini kerjasama dan harapannya kan kerjasama dengan puskesmas juga ada gitu ya. Jadi itu kan penting juga gitu ya. Jadi untuk ini kan semacam teman-teman itu jadi tangan panjang. Iya padahal. Tapi ya kan tangan panjang dari kesehatan ya. Tapi jangan merasa bahwa ini juga dalam tanda petik suruhan. Bukan, tapi sekali lagi ininya framenya diubah juga bahwa kalian tuh mendapatkan kesempatan emas untuk belajar gitu ya. Dan itu harusnya disyukuri malahan karena tidak semua fakultas kedokteran memiliki program seperti ini. Nanti tiba-tiba Anda ketemu dengan pasien gitu. Gagap Anda cuma biasanya sama teman di skill lab terus tiba-tiba ketemu sama pasien yang orang asing gitu ya. Kalau ini kan Anda sejak tahun pertama Anda bertemu dengan orang asing. Dalam kehidupan yang senyapanya Anda harus berhadapan dengan calon pacar dan calon orang tua ya, calon mertua. Itu kan berarti sebetulnya kesempatan ini ya emas gitu ya. Untuk lebih mengenal, lebih baik. Dan Anda itu kalau mau ini mungkin saya biasanya begitu enggak di kelas itu. Kenapa belajar komunikasi itu penting ya. Karena memang di dalam kehidupan kita sehari-hari komunikasi memang nomor satu menurut saya di kehidupan sehari-hari maupun di pekerjaan kita. Kalau kamu pengen dapat calon hidup, teman hidup yang betul-betul kamu memahami ya berkomunikasi dengan dia, mengenal dia gitu. Kalau pacaran itu jangan hanya berpandang-pandangan, enggak akan tahu gitu ya. Tetapi kalau berkomunikasi dengan baik Anda bakal tahu oh hobinya apa, bapaknya siapa, latar belakangnya bagaimana. Ini betul-betul match dengan saya atau tidak dengan berkomunikasi. Nah keluarga mitra pun begitu. Pasti di awal dia memang kurius gitu ya. Saya itu mau ditanya apa, mau diapain sama mahasiswa dokteran gitu kan. Makanya kan kenalan dulu gitu kan. Kenalan dulu, ngobrol dulu, sampai dulu, baru sesudah itu bertanya. Kebetulan di kurikulum CFHC juga mahasiswa tahun pertama sudah kami bekali dengan komunikasi dan juga pada hari pertama Mereka kita ajak untuk sambung rasa terlebih dahulu. Sekedar kenalan, jangan tanya-tanya dulu yang... Kan begitu kalau kita kenalan dengan orang baru, mbak. Tidak langsung namamu, alamanku kan enggak kan. Oh sudah lama mbak, ini tadi nunggunya gitu ya. Kita sama-sama nunggu, nunggu, ini kok enggak take off, take off gitu kan. Yang diobrolin itu kan ngomong dulu gitu ya. Baru nanti setelah intens, baru nanya, bahkan nama pun kadang-kadang, Oh mbak, tadi maaf namanya siapa gitu kan. Jadi sok kenal itu juga enggak salah ya Prof ya? Oh enggak salah, enggak salah. Kalau saya memang menyarankan karena di case lab itu waktu sangat terbatas ya. Sehingga cobalah untuk ngobrol pada siapa saja, di mana saja gitu ya. Misalnya beli makan di warung gitu ya. Itu ya kalau memang penjualnya lagi enggak banyak pengunjungnya gitu, ya ngajak ngobrol, udah lama di sini gitu ya. Tidak ada salahnya gitu ya. Sayangnya sekarang itu banyak dengan gadget ya. Jadi beli makanan pun cuma tinggal nunggu-nunggu. Adanya cuma jalan cuma 2 meter ke pintu terus terima kasih pak. Sudah gitu kan, jadi enggak ada dialog ya. Nah ini, ini yang menurut saya sekali-kali makan di luar gitu kan. Bareng dengan temen, HP-nya diletakkan, ngobrol, penjualnya diajak ngobrol gitu. Ya memang harus practicing everyday. Tidak hanya di FHC, tapi juga di kehidupan sehari-hari kita, kita perlu untuk komunikasi. Nah menyambung pembahasan sebelumnya, ini Prof kan kalau misalkan mahasiswa itu harus berkomunikasi secara daring, misalkan janjian, contoh yang benar itu seperti apa dan yang salah seperti apa Prof? Kalau daring, pertama kita harus janjian dulu ya. Bahwa nanti sesudah kenalan, kalau menurut saya kenalan yang awal itu sebaiknya ini sudah, enggak harus daring ya. Jadi ya memang so-an, so-an itu ya datang ke rumahnya gitu ya, datang langsung, berkenalan dan sesudah itu nanti kalau memang tidak keberatan Pak atau Bu, nanti kalau tidak keberatan, kapan-kapan kalau saya menghubungi Ibu, itu bisa lewat Bu, WhatsApp, atau DM yang IG atau yang lain atau saya beli telepon langsung gitu kan, atau daring, nanti kita bisa daring. Udah janjian dulu kalau menurut saya, mereka keberatan atau enggak, karena kita enggak tahu ya. Jadwalnya. Satu jadwal, yang kedua mereka gagap atau enggak, karena kita tidak bisa beranggapan bahwa mereka itu semua bisa. Bahkan teman saya, karena saya agak heran, karena saya dosen saya bisa buka Zoom ya, tapi teman saya itu kita mau janjian ini, mau reunian gitu ya. Zoom-nya, kamu aja gitu loh, Zoom itu gampang kok saya bilang gitu, kamu enggak bisa. Nah, kan belum tentu gitu, saya membayangkan bahwa keluarga mitra yang dihadapi oleh teman-teman ini juga beragam gitu ya. Ada yang punya latar belakang pendidikan yang tinggi dan kemudian ada yang enggak, sehingga tanyakan dulu kalau menurut saya. Mereka keberatan enggak. Minimal kan bukan Zoom tapi pakai video call gitu ya, misalnya ya, tapi bagaimana yang benar ya kita janjian dulu, kemudian janjian jamnya, kemudian juga termasuk berapa lama waktu yang mereka punya. Dan kemudian kalau bisa, ini yang baik adalah kalian menyiapkan kamu tuh mau ngapain di daring itu, mau tanya apa saja gitu ya. Tapi si keluarga mitra ini juga perlu dikasih tahu bahwa kita perlu sekitar setengah jam nanti kita daringnya. Nah, terus ya bayangkan bahwa meskipun itu daring tapi kita seperti ngomong kalau seharian ya tetap ada tone yang respect gitu ya, tidak mempertanyakan jawaban. Dan kok gitu terus sibuk gitu ya, tidak gitu ya. Jadi, yang tidak boleh dilakukan adalah kita tidak janjian, tidak memberikan kewakilan waktu, dan kemudian tidak respect. Jadi, itu yang mungkin dihindari dan kalau bisa memang janjiannya. Nah, mungkin dari sudut pandang Prof Yai sendiri, melihat mahasiswa CFHC IPE ke keluarga mitra itu seperti apa? Yang sejauh Prof tahu. Saya, saya sudah agak lama ya, tidak terlibat langsung gitu ya. Tetapi kalau saya lihat dengan apa ya, karakteristik anak-anak sekarang gitu ya. Saya melihat sendiri anak saya yang paling kecil gitu ya. Jadi, anak saya yang paling kecil kebetulan menurut saya termasuk Gen Z ya. Karena dia lahir sekitar 2007 ya. Gen Z itu sudah generasi Z yang lebih attached dengan Gawai gitu ya. Sehingga memang punya sedikit kegagapan di dalam berkomunikasi dengan orang lain gitu, sosial gitu ya. Meskipun saya mencoba untuk membiasakan anak saya, sejak kecil itu saya bawa ke pertemuan supaya dia tidak takut bagaimana caranya berbicara. Dan dia memang bukan penakut sih, memang. Cuma memang dalam diskusi sehari-hari, kadang-kadang saya harus mengingatkan gitu ya. Jadi, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman CRHC ya. Saya kira pada saat kita bertemu dengan keluarga mitra gitu ya, gadget dibawa. Tetapi kalau memang kita harus ngomong, ya ngomong jangan disambu gitu ya. Itu yang menurut saya kegagapan di dalam bertemu langsung dengan orang gitu. Kemudian kemarin saya kebetulan ada pertemuan dengan pencinta alam fakultas saya dulu ya. Dan itu saya bertemu dengan anak-anak yang 2 tahun daring dan kemudian menjadi Pahasiswa sekalian ya. Saya tanya gitu. Saya kurius aja, kalian gimana pas pertama kali kuliah gitu ya. Nah ini mungkin kan anak-anak sewe, saya termasuk ini di situ ya. Iya, benar kok. Jadi mereka ternyata punya kegagapan juga. Biasanya lihat layar, tiba-tiba harus bertemu dengan orang gitu ya. Saya tuh kaku banget, makanya saya masuk di pencinta alam ini supaya saya ada pertemuan lebih banyak gitu ya. Dan itu ternyata membantu. Jadi mungkin teman-teman perlu punya aktivitas selain yang di kuliah itu ya, selain yang di CFHC. Supaya terbiasa untuk ngobrol. Bukan sama layar, bukan sama gadgetnya. Jadi mungkin itu ya yang diperlukan untuk yang kemarin itu ya, kita terpaksa karena keadaan semuanya serba daring. Dan itu ternyata cukup memberi dampak gitu ya pada cara mereka berinteraksi dengan orang. Jadi saya kira itu, saya bukan CFHC-nya tapi anaknya ya. Maksudnya mahasiswa ini keluaran yang. Sama mahasiswa CFHC juga mungkin di tahun 2020 itu mereka yang produk daring. Nah itu mungkin memang saya bisa memahami kalau mereka punya kegagapan atau ya mungkin ada khawatir juga ya harus bertemu dengan orang baru dan bukan teman kuliah gitu kan. Dan usianya mungkin di atasnya. Itu mungkin memang bisa dipahami. Makanya memang mereka dipekali dan kalau menurut saya tadi dengan framing bahwa ini kesempatan saya belajar loh gitu ya. Jadi jangan itu menjadi beban gitu. Nah dalam hal ini mungkin teman-teman bisa mulai meng-identifikasi ya sejauh mana skill komunikasi teman-teman. Apakah tadi sudah sama seperti yang dijelaskan dengan Prof. VIA atau masih ada yang perlu ditingkatkan? Mungkin ada closing statement dan pesan untuk mahasiswa CFHC, Prof? Ya yang pertama komunikasi itu adalah keterampilan. Jadi memang harus dilatih. Jadi kalau hanya di sekolah saja atau di kampus saja kurang. Sehingga bergaulah dengan tetangga, dengan teman yang lain, mungkin dengan fakultas lain ya supaya tahu juga bidang ilmu yang lain gitu ya. Mungkin perlu aktivitas yang tidak hanya di fakultas kedokteran. Universitas Gajah Matya itu punya kegiatan-kegiatan yang banyak ya. Jadi kegiatan bidang minat gitu ya. Misalnya nari, nyanyi, olahraga itu segala macam olahraga ada. Ikutilah salah satu atau dua gitu ya supaya kalian punya interaksi dengan orang lain dan belajar untuk selalu mempraktekkan komunikasinya. Semakin Anda praktek, semakin Anda mempunyai kemampuan untuk hal itu. Dan sekali lagi, CFHC ini adalah kesempatan emas kalian untuk belajar dalam kehidupan nanti selanjutnya. Jadi ubahlah pikiran bahwa kalian beban, tetapi kalian justru akan mendapatkan banyak hal. Terutama dalam hal berinteraksi dengan orang, berkomunikasi dan juga belajar tentang beberapa program yang memang untuk kesehatan. Ya, ternyata CFHC itu menyenangkan kok kalau kita menjalani dengan sepenuh hati dan juga kita punya mindset bahwa ini adalah wahana untuk belajar. Baik, terima kasih banyak Prof Yai atas paparan yang sangat lengkap. Boleh kita simpulkan bahwa komunikasi menjadi hal dasar untuk membangun hubungan saling percaya kepada orang lain. Jangan overthinking, coba dulu untuk melatih berkomunikasi kepada siapapun dan fokus kepada pesan yang ingin disampaikan. Singkat, padat dan jelas ya teman-teman diskusi dengan Prof Yai untuk Vitamin Sore edisi 4 kali ini. Semoga kita semua bisa menerapkan dan meningkatkan skill komunikasi yang efektif. Sayang sekali, diskusi kali ini harus terhenti. Sekali lagi, terima kasih banyak Prof Yai, sudah berkenan untuk membagikan ilmu, tips dan trik, serta contoh real bagaimana komunikasi yang efektif terutama kepada keluarga mitra. Saya Syifa, pamit undur diri. Sampai jumpa di Vitamin Sore berikutnya. Matanun! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!